Intro Soal seperti berikut Diketahui 3 larutan yaitu Larutan Nauh Larutan Urea dan NH3 Urutkan larutan tersebut Dari daya hantar listrik Yang paling besar ke yang paling kecil Mengapa demikian? Sama kita harus mengetahui Apa itu larutan elektrolit dan Apa itu larutan non elektrolit Larutan elektrolit ialah Larutan yang dapat menghantarkan alus listrik Hal ini disebabkan Ion-ion yang terdapat Larutan elektrolit akan Terionisasi secara sempurna Sehingga dia dapat menghantarkan alus listrik Nah kemudian larutan elektrolit Itu dibagi menjadi 2 Yaitu larutan elektrolit kuat dan Larutan elektrolit lemak Ini sesuai dengan daya hantarnya terhadap listrik Untuk elektrolit kuat Dia daya hantarnya lebih besar Daripada elektrolit yang lemak Kalau yang lemak ini dia daya hantar listriknya kecil Kemudian perbedaannya lagi Elektrolit kuat dan elektrolit lemak Elektrolit kuat itu dia akan terionisasi secara sempurna Sedangkan kalau elektrolit lemak Yaitu dia akan hanya terionisasi sebagian Sehingga daya hantarnya lebih rendah Ada pun contoh Kelompok larutan elektrolit kuat yaitu Asam kuat, basa kuat dan Garam yang terbentuk dari reaksi Antara asam kuat dengan basa kuat Sedangkan Kelompok contoh larutan elektrolit lemak yaitu Asam lemak, basa lemak Serta garam yang terbentuk Antara asam lemak dengan Basa lemak Kemudian sekarang kita Beralih ke larutan non elektrolit Larutan non elektrolit ialah Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik Hal ini dikarenakan ion-ion yang terdapat Dalam larutan tersebut itu tidak ada Sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik Kemudian contoh dari larutan non elektrolit yaitu Senyawa organik Misalnya gula, glukosa, sukrosa, fruktosa Atau senyawa yang terbentuk dari Ikatan kovalen non polar Itu kita mengidentifikasi masing-masing larutan Larutan nauh yaitu merupakan Basa kuat ya Kemudian larutan urea itu termasuk Senyawa organik Kemudian larutan NH3 yaitu Senyawa kovalen polar Nah dari identifikasi ini akan didapatkan Atau diperoleh bahwa Larutan nauh basa kuat berarti dia termasuk Kedalam larutan elektrolit kuat Kemudian larutan urea Dia termasuk senyawa organik berarti dia termasuk Larutan non elektrolit Kemudian larutan NH3 Karena dia termasuk senyawa kovalen polar Berarti dia termasuk larutan elektrolit yang lemah Di urutan larutan berdasarkan daya hantar listrik Yang paling besar ke paling kecil yaitu Larutan nauh Kemudian larutan NH3 Dan yang terakhir yaitu larutan urea Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!